Halo balik lagi dengan gue Han di channel Mahwajjamtangan.com Sebelumnya gue mau ngingetin teman-teman Jangan lupa subscribe channel Mahwajjamtangan.com Kali ini gue mau bercerita tentang 10 jam tangan Yang dipakai oleh artis-artis terkenal di dalam film Yang pertama, Ed Harris memakai Seiko Diver 6309 di dalam film The Abyss Film The Abyss merupakan salah satu karya James Cameron Di film yang ditayangkan pertama kali tahun 1989 ini Ed Harris yang berperan sebagai Bud alias Frigil Brickman Salah seorang penyelam yang mencari nuklir di bawah laut Dan harus menghadapi alien yang tinggal di dasar laut Dalam video ini Frigil Brickman yang diperakan oleh Ed Harris Menggunakan jam tangan Seiko 6309 atau bisa kita kenal sebagai Turtle Seiko 6309 Turtle cukup populer di kalangan pecinta jam tangan Diver Setelah diskontinue, Seiko saat ini kembali memproduksi Seiko Turtle Dan yang terbaru ialah Seiko Prospect SRPE 03K1 King Turtle yang berwarna hitam Dan Seiko Prospect SRPE 05K1 yang berwarna hijau dialnya Kedua jam tangan ini dibekali movement 4R36 Dan bentuk case yang persis sama dengan Turtle Vintage 6309 Yang dipakai Ed Harris Yang kedua, Sean Connery memakai Rolex Submarine dalam film Dr. Now Pada film James Bond yang pertama kali diluncurkan tahun 1962 ini Sean Connery berperan sebagai James Bond Ada sebuah adegan di mana Bond menyalakan korek api untuk melihat jam tangannya Dan saat itu, layar menunjukkan jam tangan yang digunakan Bond Ialah Rolex Submarine 6538 Big Crown Rolex tersebut menggunakan Natostrap yang mempunyai motif hitam dan abu-abu Bahkan gara-gara adegan tersebut, Natostrap dengan warna dan motif yang serupa Dengan yang dipakai oleh Sean Connery disebut Bond Natostrap Akhirnya banyak pecinta jam tangan Diver yang terinspirasi memakai Natostrap dengan motif dan warna yang sama Yang ketiga, Martin Sin Menggunakan Seiko Diver 6105 dalam film Apocalypse Now Film Apocalypse Now pertama kali ditayangkan 1979 Nah, film inilah cikal bakal kenapa ada jam tangan Seiko Diver yang dijuluki Seiko Captain Willard Semua berawal dari film Apocalypse Now Di film ini yang menceritakan tentang Perang Vietnam Terdapat tokoh Captain Willard yang diperangkan oleh Martin Sin Willard menggunakan jam tangan Seiko 6105 yang berbentuk Cushion Case Saat ini Seiko kembali memproduksi jam tangan Diver yang merupakan reissue dari 6105 Yaitu Seiko Prospect Captain Willard Reissue SPB-151 yang menggunakan black dial dan bracelet steel Serta SPB-153 yang mempunyai green dial dan menggunakan rubber Jam ini dipekali movement 6R35 yang mempunyai power reserve 70 jam Serta mempunyai kemampuan water resistant 200 meter Selain itu, beberapa waktu lalu Seiko juga memproduksi versi limited edition Yaitu Seiko Prospect 1970 Diver Recreation Limited Edition SLA-033 Jam ini menggunakan movement 8L35 yang merupakan salah satu movement high-end Seiko Yang keempat, Daniel Craig Menggunakan Omega Seamester Planet Ocean dan Omega Aqua Terra dalam film Skyfall Film Skyfall diluncurkan pada tahun 2012 Sekedar diketahui, film James Bond sejak era Pierce Bosnan menggunakan jam tangan Omega Seamester Hal ini kembali berlanjut sampai era Daniel Craig Nah, yang cukup terkenal Craig menggunakan Omega Seamester Planet Ocean Dan Omega Aqua Terra Blue Dial di film Skyfall Omega Seamester Planet Ocean merupakan jam tangan diver 600 meter Dan sudah dipekali movement koaksial Omega Sedangkan Omega Aqua Terra merupakan jam casual semi-dress yang punya water resistance 150 meter Dan dialnya mempunyai motif thick dial Yang kelima, Vin Diesel menggunakan G-Shock GW-2310 dalam film The Passiver Film The Passiver ditayangkan pada 2005 Bercerita tentang seorang tentara Nevisiel yang ditugaskan negara untuk menjaga keamanan anak-anak seorang ilmuwan Karena ilmuwan ini sedang bertugas melakukan penelitian rahasia Sehingga Vin Diesel saat itu ditugaskan menjaga anak-anaknya Tentu saja di film ini banyak adegan seorang Vin Diesel yang berbadan kekar Bercandaria dengan anak-anak kecil di sebuah rumah Nah, pada film ini Vin Diesel menggunakan G-Shock GW-2310 Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 Jam ini menggunakan movement toksolar dan mempunyai fitur multiband atomic Sehingga bisa kalibrasi dengan pemancar waktu Yang keenam, Arnold Schwarzenegger Menggunakan Seiko H558 di film Predator dan Commando Siapa yang tidak kenal Arnold Schwarzenegger, mantan gubernur California ini Menggunakan Seiko Diver H558 di film Predator yang pertama kali tayang 1987 Dan film Commando yang ditayangkan 1985 Seiko H558 sendiri merupakan Seiko Diver pertama yang menggunakan tampilan Anadigi Jam ini dijuluki Seiko Arnie Diver karena identik dengan Arnold di kedua film tersebut Nah, di bezel world 2019, Seiko menghadirkan versi reissue dari Seiko Arnie Yakni SNJ025 Jam ini menggunakan konsep desain yang sama dengan Seiko H558 Dan tersedia dalam 3 pilihan warna Jam ini terlihat garang jika dikenakan di segala medan Karena punya diameter 47,8mm Tebal 14,4mm Ukuran lug to lug 51,3mm Dan jam ini menggunakan rubber strap dengan ukuran 22mm Sebenarnya tidak terlalu besar Namun juga tidak terlalu kecil bagi ukuran tangan sebagian besar orang SNJ025 juga mempunyai shroud yang bisa melindungi case Serta dilengkapi movement talk solar Yang ketujuh, Angelina Jolie menggunakan T-Shot T-Touch dalam film Tomb Raider Cradle of Life Pada film yang ditayangkan pada tahun 2003 ini, Angelina Jolie berperan sebagai Lara Croft Mungkin teman-teman yang zaman dulu suka main video game Tomb Raider Pasti sudah hafal banget dengan karakter Lara Croft Nah di filmnya, Lara Croft diperankan oleh Angelina Jolie Pada film Cradle of Life yang ditayangkan 2003, Angelina menggunakan jam tangan T-Shot T-Touch T-Shot T-Touch merupakan jam tangan yang dibekali banyak fitur untuk outdoor Seperti sensor barometer, altimeter, termometer, dan alarm Dan yang canggih lagi, semuanya bisa dikendalikan melalui touchscreen Yang keelapan, Dwayne The Rock Johnson menggunakan Oris Pro Diver Dead pada film Fast Furious 6 Siapa yang tidak kenal film Fast Furious? Apalagi sejak Dwayne Johnson yang kita kenal sebagai The Rock di arena WWE Ikut berperan di dalam film ini The Rock berperan sebagai Hobbs pada Fast Furious 6 Nah, Hobbs terlihat memakai jam tangan Oris Pro Diver Dead berwarna hitam Oris Pro Diver Dead Jam tangan ini merupakan model dari lini Pro Diver Oris Dan mempunyai diameter yang cukup besar 49mm Punya water resistance 1000m Serta menggunakan material titanium Jam ini cukup besar jika dipakai pergelangan tangan orang Indonesia Namun tidak cukup besar jika dipakai di pergelangan tangan The Rock Yang kita tahu tangannya sangat besar Nah, jika teman-teman menginginkan jam Diver Oris dengan size yang masih masuk akal Mungkin kalian harus cek koleksi Oris Acquist Dead yang juga ada di jam tangan.com Yang kesembilan James Franco Menggunakan sunto vektor di dalam film 127 Hours Film 127 Hours diangkat dari kisah nyata seorang pendaki bernama Aaron Ralston Di dalam film tersebut, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan di sebuah tempat bernama Blue John Canyon Namun dia terjepit impitan didingan batu Dan harus bertahan hidup di kondisi tangannya terjepit Aaron Ralston yang diperangan oleh James Franco Tertanggap menggunakan jam tangan sunto vektor Sunto memang identik dengan jam tangan outdoor Brand asal Finlandia ini sudah cukup terkenal di kalangan para pendaki Maupun penyelam akan keandalan fiturnya Dan untuk kalian yang suka melakukan aktivitas outdoor Sunto ini cukup recommended Karena fiturnya sangat lengkap Yang sepuluh, Chris Hemsworth Gunakan jisok rangeman di film Extraction Mungkin bagi teman-teman yang sering nonton film di Netflix Pasti tahu dong dengan film Extraction yang diperangkan oleh Chris Hemsworth Film ini disuradari oleh Sam Hargreaves Dan naskahnya ditulis oleh Russo bersaudara Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Taylor Rake Dia merupakan seorang tentara bayaran pasar gelap Nah, karena Taylor terbiasa melakukan hal ekstrim Akhirnya dia diminta melakukan misi yang menegangkan Di film ini, Taylor Rake yang diperangkan oleh Chris Hemsworth Menggunakan jisok rangeman GW9400 Nah, GW9400 yang digunakan oleh Chris Hemsworth di film ini Berwarna hijau militeri Jam ini dilengkapi triple sensor Yaitu altimeter, barometer, dan kompas Semua sensor ini bisa dioperasikan melalui tombol Yang memiliki penutup logam Sehingga melindungi dari penturan dan menjauhkan dari benda asing Rangeman memang sangat cocok dipakai untuk kegiatan outdoor Termasuk untuk menjalani misi-misi berbahaya Seperti yang dilakukan oleh Taylor Rake Oke, sekian dari gue Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jika kalian ingin membeli jam tangan yang dipakai para artis tadi Jangan lupa beli yang pasti ori Hanya di jamtangan.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!